Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan selanjutnya Masih dalam bab Faridah Tussiyam ala muslimin Al-Muhadhura At-Asia Mari kita mulai dengan bacaan Al-Fatiha A'udhu minum syaitanil rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakana abudu Iyakana seta'in Iyakana suratul mesta'in Suratul ladin Al-amda'alihim wa'adil marudu Ba'alihim wa'adul Amin Melanjutkan Yang kemarin Bahwa Masih dalam bahasan Syiam Syiam itu apa artinya kemarin Syiam itu adalah Secara lughuh Al-Imsak An-Sye'i wa'atarkulahu Yaitu menahan diri dari Sesuatu dan meninggalkannya Dan secara syarat adalah Puasa itu adalah Al-Imsak An-Tu'an Menahan diri dari Makan Wasyarab dan Minum Waljimai dan berkumpul Suami istri Ma'aniyati olehnya Imsak tadi Disertai dengan niat Mulainya waktu Mintul wa'il fajri Ilahu ribu syamsi Yaitu mulai dari Munculnya Fajar Fajar Bukan hanya menahan Dahagia Bukan hanya menahan Dahaga Dan Bukan hanya menahan Syahwat Dengan Pasangan Suami istri Tapi juga Akan lebih Menyempurnakan Puasa itu Dengan menjauhi Segala Larangan-larangan Atau Menjauhi Yang Enggak Baik Rumpi Rasan-rasan Itu Enggak Baik ya Atau Duduk-duduk Yang Tidak Ada Manfaatnya Nah ini Untuk Anak-anak Muda Santri-santri Yang Masih Muda Yang Masih Kuat Dengan Untuk Melakukan Apa itu Cangkruk-cangkruk Di Cafe-cafe Itu ya Itu Kalau tidak bisa Dihindari Sama sekali Supaya Dikurangilah Waktunya Untuk Terawih Terawih Dulu Setelah itu Tadarus Setelah itu Capek Tidur Nanti Kalau Sahur Biar Tidak Terlambat Menjamurnya Cafe-cafe Itu Tentu 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 Saja Mengurangi Waktu Kita Untuk Beribadah Mari Kita Mengurangi Hal-hal Yang Tidak Berguna Apalagi Dilarang Oleh Syariat Bermain Bermain Juga Supaya Dikurangi Kalau tidak Bisa Dihindari Bermain Gaget Wian Ya Kalau Ramadan Supaya Diperbanyak Membaca Al-Quran Membaca Salawat Berlikir Dan Tentu Tentu Saja Untuk Ibu Memasak Untuk Memasak Persiapan Buka Dan Sahur Itu Marilah Kita Nikmati Puasa Nanti Itu Dengan Sempurna Secara Syariat Ya Sempurna Secara Hakikat Secara Hakikat Itu Nanti Bahwa Setelah Setelesainya Bulan Ramadan Itu Kita Akan Menjadi Lebih Baik Dalam Berilaku Kita Dalam Amalia Kita Ibadah Kita Sudakok Kita Juga Akan Lebih Berkualitas InsyaAllah Selanjutnya Kita Akan Masuk Pada Asbabun Nuzul Pada hari ini Pembahasannya Adalah Asbabun Nuzul Untuk Ayat Kita Kemarin Sudah Selesai Dan tugasnya Anak Adalah Menghafalkan Surat Al-Baqarah Mulai Ayat 183 Sampai Dengan 187 Sababun Nuzul Jadi Ayat Ini Termasuk Ayat Ahkam Dan Ayat Ahkam Itu Selalu Disertai Dengan Sababun Nuzul Atau Didahului Dengan Sababun Nuzul Sabab Yang Mengantarkan Turunnya Ayat Kita Wajib Belajar Tentang Sababun Nuzul Karena Kalau Ayat Hukum Dipahami Tanpa Menggunakan Pendekatan Sababun Nuzul Itu Akan Menyebabkan Pemahaman Yang Jauh Dari Kebenaran Banyak Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Sababun Nuzul Rawat Ibnu Jarir An Muad Bin Jabal Radhi Allah Diceritakan Dari Ibnu Jarir Diceritakan Dari Muad Bin Jabal Radhi Allah An Nahu Qol Bahwa Muad Bin Jabal Berkata Meriwayatkan Inna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bapak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Qadima Al-Madina Rawat Di kota Madina Maka Beliau Melaksanakan Puasa Ashuro Pada Tata Ayamin Minggu Lishar Dan Tiga Hari Setiap Bulan Yaitu Pada Ayamul Bid Pada Tanggal Bulan Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Itu Awal Nabi Hijrah Tumain Allah Azza Wajallah Kemudian Allah Azza Wajallah Mewajibkan Mewajibkan Puasa Pada Bulan Ramadhan Maka Allah Menurunkan Ayat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sudah Kita Baca Kemarin Berupa Ayat Ba'udhubillam Mishaytani Rojim Ya Ayyalladhina Amanu Kutiba Alaikum Musyiam Yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 183 Hatta Balago Sehingga Wa'alaladhina Yut'iqunahu Fidhyatun To'amu Miskin Sampai Pada Ayat Wa'aladhina Yut'iqunahu Fidhyatun To'amu Miskin Al-Baqarah Ayat 184 Pada Awal Mula Diperintahkan Ibadah Puasa Ramadan Itu Boleh milih ya Seperti yang kita Keterangkan kemarin Fakana Mansya Al-Swama Wa Mansya Aftoro Barang Siapa Berkeinginan Maka Dia Boleh Puasa Wa Mansya Aftoro Dan Barang Siapa Berkeinginan Maka Dia Boleh Mokel Syaratnya Wa'ata'ama Miskinan Dan Memberimakan Orang Miskin Itu Membayar Fidhyah Sekali lagi Ini Ayat Sudah Dihapus Atau Mansuh Mansuh Itu Artinya Dihapus Jadi Kalau Membaca Ayat Ini Tidak Boleh Dipotong Harus Dilanjutkan Nanti Akan Menimbulkan Salah Faham Orang Akan Maunya Sendiri Tidak Boleh Tumma In Allah Azzawajalla Kemudian Allah Azzawajalla Aujabasuyam Mewajibkan Puasa Allah Suhihi Bagi Orang Yang Sehat Al-Muqimi Yang Tinggal Di Rumah Jadi Untuk Orang Yang Sehat Dan Mukim Tidak Pembergian Maka Dia Wajib Puasa Watha Bata Al-Iqam Lilkabir Maka Hukum Untuk Boleh Membayar Fityah Dan Tidak Melaksanakan Puasa Itu Ditetapkan Oleh Allah Dan Berlaku Bagi Orang Yang Sudah Tua Rentah Alladhi Layastati Usum Yang Tidak Memungkinkan Untuk Kuat Melaksanakan Ibadah Puasa Seperti Yang Kita Baca Kemarin Wa Alladhi Nayut Yut 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 Kemudian Turun Ayat Berikutnya Yang Menunjukkan Wajib Yang Tidak Boleh Ditawar Adalah Kemudian Ada Ayat Almarid Dan Musafir Jadi Untuk Orang Yang Tua Rentah Itu Boleh Tidak Puasa Seperti Ketika Masih Ayat itu Belum Dihabus Ya Ditetapkan Kebolehan Tidak Puasa Bagi 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 Orang Yang Rentah Yang Sudah Tidak Memungkinkan Untuk Kuat Melaksanakan Ibadah Puasa Dengan Syarat Seperti Seperti Lebih Ayat 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 Yang Mana Yaitu Wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun to'am miskin Fa'aladzalika Hal itu Dilakukan Hatta nazalat Al-ayah Al-lati Ba'daha Sampai Turun Ayat Yang Sesudahnya Fa'nasah Khudha Maka Ayat Yang Turun Sesudahnya Itu Menghapus Ayat Yang Sebelumnya Fa'man Syahidah Mingku Mushahro Fal-yasum Yaitu Turunnya Ayat Fa'man Syahidah Mingku Mushahro Fal-yasum Sebab Nuzul Yang Ketiga Warawah Dan Diriwayatkan Waru'ya Dan Diriwayatkan An-Najama'atan Minal A'rob Bahwa Ada Segolongan Dari Orang-orang Badui Sa'alun Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fakolu Mereka Berkata Ya Muhammad Akhoribun Rabbuna Fanun Fanunajihi Apakah Tuhan Tuhan kita itu Dekat Sehingga Berdoa 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 Berdikir Atau Memanggil Kita cukup Dengan Berbisik Saja Amba'idun Fanunajihi Apakah Tuhan kita itu Jauh Sehingga kita harus Berteriak Kalau memanggil Manggil Fahazalallahu Maka Allah Menurunkan Ayat Wa'idha Sa'alaka Ibadih Anni Fa'inni Qorib Kalau ada orang Bertanya Kepada Kau Muhammad Kalau ada Hambaku Bertanya Kepada Muhammad Tentang Aku Jawablah Bahwa Aku Adalah Dekat Ini Al-Baqarah Ayat 186 Makanya Yang Baik Bagi kita Berdoa Itu adalah Yang Lirih Yang Pelan Penuh Penghayatan Dikir Dikir Siri Biasanya Orang-orang Ahli Torekot Itu Melakukan Dikir Siri Menyebut Asma Allah Di hati Yang Paling Dalam Tanpa Seorang Pun Yang Mendengar Nah Bagaimana Dengan Doa Yang Dilaksanakan Oleh Apa Jamian Nodotul Ulama Mulai tingkat Jawa Timur Kemarin Lusa Sampai Pada Tingkat Nasional Sedunia Istri Khusah Sedunia Itu kan Doa juga Kok Banter-banter Itu namanya Syiar Jadi Syiar Untuk Membangkitkan Semangat Berlikir Kepada Allah Semangat Berdoa Kepada Allah Dan Nanti Kalau Sudah Di rumah Dibaca Laki Tidak Dengan Bersuara Tapi Dengan Siri Syukur Bisa Menangis Kepada Allah Agar Corona Ini Segera Pergi Allah Yang Memergikan Karena Semua Yang Ada Di Dunia Ini Adalah Makhluk Allah Kapan Corona Itu Betul-betul Hilang Dan Tidak Lagi Menjadi Wabah Buat Kita Semua Ya Hanya Allah Yang Tahu Ya Kalau Banyak Yang Memprediksi Akhir Juni Awal Juli Dan Sebagainya Yaitu Adalah Menurut Perhitungan Ilmu Pengetahuan Sesungguhnya Adalah Wallahu Alam Mudah-mudahan Doa kita Yang Kita Baca Setiap Saat Setiap Waktu Itu Makbul Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Marilah Kita Jadikan Ujian Ini Sebagai Sebuah Tadkiroh Sebuah Peringatan Untuk Kita Semua Agar Supaya Selalu Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Beristighfar Kepada Allah Dan Mengakui Atas Segala Kesalahan Kita Karena Kayak Semacam Corona Ini Bisa Jadi Penyakit Itu Bisa Merupakan Ujian Untuk Bisa Kita Naik Kelas Tingkat Derajat Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa Jadi Merupakan Sebuah Adab Karena Kita Banyak Dosanya Bisa Jadi Sebagai Apa Peringatan Supaya Kita Itu Bertaubat Bertaubat Orang Banyak Dosa Harus Bertaubat Jangan Merasa Benar Terus Berat Kita Ini Sedang Di Uji Persoalan Yang Berat Makanya Marilah Pada Masa Nyepi Masa Singgah Di Rumah Ini Untuk Sebagai Kita Latihan Bersabar Dan Bersabar Dan Mengistirahatkan Pikiran Kita Fisik Yang Sebelumnya Kita Disibukkan Dengan Urusan Urusan Yang Banyak Sekali Ada Urusan Dunia Ada Urusan Ibadah Ada Urusan Kemanusiaan Dan Sebagainya Jadi Kita Banyak Di Istirahatkan Oleh Allah Bukan Berarti Kemudian Kita Istirahat Total Akan Tapi Kita Bisa Melaksanakan Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Di Rumah Bisa Berdoa Bisa Dengan Pekerja Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Kita Lakukan Warwa Al-Bukhari Anilbaruk Bin Azib Yang Keempat Ini Imam Al-Bukhari Meriwayatkan Anilbaruk Bin Azib Dari Al-Baru Bin Azib Dia Berkata Al-Bukhari Al-Bukhari Tidak 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 Makan Makan Pada Malam Harinya Walah Yau Mahu Dan Tidak Makan Pada Siang Harinya Hat Tayam Sia Sampai Maghrib Berikutnya Jadi Mulai Subuh Siang Maghrib Tidak 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 Makan Lagi Sampai Besok Sore Seperti Itu Ada Cerita Wa Inna Qais Bin Soromah Bahwa Ada Seorang Laki Namanya Qais Bin Soromah Al-Ansari Karena Soiman Dia Itu Orang Yang Berpuasa Wa Kana Ya'mal Bin Nakhil Dan Dia Bekerja Di Kebun Kurma Fina Hari Pada Siang Hari Maka Ketika Datang Waktu Berbuka Dia Mendatangi Istrinya Dan Bertanya Apakah Kamu Punya Makanan Istrinya Menjawab Tidak Ada Makanan Sama Sekali Suamiku Tapi Saya Akan Mencoba Mencari Saya Tak Keluar Sebentar Untuk Mencari Makanan Buat Kamu Buat Anda Wakan Ya'mahu Ya'malu Dan Dia Qais Tadi Itu Pada Siang Harinya Itu Bekerja Fakulabad Aynahu Maka Belum Buka Kemudian Mengantuk Fajah Adhu Imro Atuhu Maka Datanglah Istrinya Di Tengah Tengah Dia Tertidur Tadi Istrinya Datang Falam Maru Adhu Maka Ketika Dia Melihat Istrinya Kolat Maka 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 Istrinya Berkata Falam Maru Athu Kolat Maka Ketika Istrinya Melihatnya Dia Berkata Lapar Lapar Buat Kamu Artinya Bahwa Istinya Tidak Mbawa Makanan Falam Mantos Sofan Har Falam Mantos Sofan Har Busy Aleh Maka Ketika Pada Siang hari Tiba Laki-laki Ini Loyo Loyo Karena Tidak Buka Tidak Ber Buka Tidak Berbuka Nasi Tidak Berbuka Makanan Dan Tidak Berbuka Istrinya Karena Pada Waktu Itu Maksudnya Tidak Tidak Berbuka Mengumpul Istrinya Karena Pada Waktu Itu Pada Awal Diwajibkannya Puasa Itu 24 Jam Tidak Boleh Berkumpul Suami Istri Bahkan Satu Bulan Muput Itu Tidak Boleh Berkumpul Suami Istri Nah Di Tengah-tengah Loyo Itu Khoes Bin Soromah Ini Bercerita Kepada Nabi Tentang Apa Yang Dialami Saking Melarate Saking Gaonoe Makanan 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 Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Khoes Menceritakan Hal itu Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Makanan Turunlah Ini Ayat Dihal Dihalalku Dihalalkan Atas Kalian Pada Malam Bulan Puasa Untuk Berkumpul Suami Istri Atau Jima Boleh Jadi Senang Sekali Di Tengah-tengah Kelaparan Tidak Punya Makanan Apa-apa Kemudian Turun Ayat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Disampaikan Kepada Khoes Bin Suroma Tadi Ayat Makhillalakum Mulailat Tasuya Mirrafatu Ilanisa Ikum Jadi Lapar Loyo Tapi Kemudian Bahagia Fafarikhu Farhan Shadidan Maka Mereka Kemudian Berbahagia Sekali Fana Zalat Maka Tunullah Pula Ayat Jadi Bersamaan Itu Demikianlah Pelajaran Pada Kali Pada Kali Ini Kita Belajar Tentang Sahabat Nuzul Anak-anak Supaya Memaknan Yang Baik Supaya Membaca Yang Baik Dan Memahami Yang Baik Membaca Yang Baik Dan Menghafalkan Ayatnya Yang Sudah Kita Belajari Kemarin Kalau Kalau Misalnya Anak-anak Yang Di rumah Tidak Bawa Kitab Pulang Anak-anak Bisa Download Kitab Kita Kitab Tafsir Yang Kita Pakai Adalah Tafsir Ayat Ayat Al-Ahkam Muhammad Ali Al-Sobuni Yang Namanya Dengan Tafsir Rawai Al-Bayan Anak-anak Sudah Punya Semua Mudah-mudahan Kitabnya Dibawa Pulang Sehingga Kita Bisa Belajar Bersama Di rumah Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Mari Kita Tutup Dengan Bacaan Al-Fatihah Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Qiyam Al-Din Iyakana A'mudu Iyakana Seda'in Hidina Surah Al-Mustang Surah Al-Ladzina Al-Amd Alayhim Al-Ghair Al-Murdu Alayhim Radul Al-Ami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh